Sadil Ramdhani menjadi salah satu pemain terbaik Sabah FC saat kalah tipis dari Johor Daluk Takzim. Sabah FC baru saja kalah 1-2 pada detik terakhir dari Johor Daluk Takzim pada duel pemunca kelas main 3 Super Malaysia. Sadil Ramdhani yang memang sedang dalam performa panas kembali dipilih oleh pelatih Ong Kim Sui sebagai starter. Sadil yang memang menjadi pemain kunci Sabah FC dengan koleksi 3 gol dan 3 asis dalam 11 laga di seluruh ajang. Melawan JDT, Sadil ditempatkan di posisi terbaik di sayap kanan dan berduel melawan back kiri Kawakan Korbing Ong. Sadil terliap tak gugup melawan klub terbaik Malaysia tersebut dan tabak dipilih sebagai jalur utama serangan Sabah FC. Winger Timnas Indonesia itu beberapa kali bisa menunjukkan aksi eksplosifnya bersama bola meski umpan silang kaki kanannya tak pernah menemui sasaran. Ya, Sadil benar-benar membuat back JDT tak bisa mengimbangi Sadil Ramdhani saat berlari. Terlihat pada salah satu momen back JDT tak bisa mengimbangi kecepatan Sadil Ramdhani yang dianggap begitu cepat. Pada bapak kedua, Sadil Ramdhani muncul saat mengalahkan Korbing Ong dalam adu duel spain dari area sendiri hingga mendekati kotak penalti. Jadi untuk kalian, bagaimana dengan kecepatan Sadil Ramdhani yang membuat back JDT tak berkutik? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!